Intro Ketika sedang melakukan tugas menggelar razia terhadap timbangan muatan truk yang melintas di jalan lintas Sumatera Desa Perkebunan. Desa Perkebunan Dolok Estate, Kecamatan 50, Batubara, Sumatera Utara, seorang supir truk dengan sengaja nekat mengarahkan truknya ke arah petugas timbangan hingga mengakibatkan petugas tersebut nyaris tergilas truk yang bermuatan kayu akasia. Menurut Soehendra Haraha, petugas jembatan timbang, supir truk tersebut tak bersedia masuk ke jembatan timbang sesuai dengan arahan petugas timbangan. Lalu kemudian petugas berpura-pura akan melempar truk tersebut dengan sebuah karet ban yang bentuknya menyerupai batu. Karena panik, supir truk tersebut kemudian mengarahkan truknya tepat ke arah petugas. Melihat hal tersebut, petugas pun berupaya menyelamatkan diri dengan cara melompat hingga terguling di bahu kiri jalan yang mengakibatkan petugas tersebut mendapat luka ringan dan luka terkilir pada bagian tulang belakangnya. Saat ini petugas tersebut masih dalam proses scanning di salah satu rumah sakit terdekat. Bakhtarudin, Koordinator Satuan Pelaksana Jembatan Timbangan 50 mengatakan, kejadian seperti ini sudah yang kedua kalinya terjadi. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut terulang kembali, pihak timbangan memberi tindakan peringatan kepada supir truk tersebut, yaitu dengan membuat surat pernyataan. Kami di sini lagi sedang melaksanakan tugas dengan jaga siang, kami bagian alin memasukkan motor setelah polisi sana supaya mereka berjalan, tapi mereka mau menabrak sama kami di sini. Saya duduk di sini, motor itu muter begini, motor itu mengejar. Dan satu kawan saya yang satu di sana, mulita berada di tengah. Dia muter-muter guling-guling hampir masuk bawah kolom ban itu. Dan kenapa kami mau dilanggar? Kami mau dilanggar di sini, Pak. Dan mereka juga melempar kita, Pak, dari dalam. Mereka sudah menyiapkan batu dari dalam motor itu. Kita nggak melempar, Pak, hanya mengertak begini, mereka sudah melempar. Jadi mereka tadi memang sengaja kompoi itu, Pak? Kompoi. Mereka memang sengaja mereka mencelakakan kita, Pak. Kami menghimbau kepada pengusaha angkutan dengan terbitnya surat Bapak Direktur Sarana nomor AJ 007-1 DJP tahun 2019, toleransi sanksi kelebihan muatan kenderaan angkutan barang di UPBKB. Jadi dengan diberlakukan terhitung 1 Agustus 2019, para awak kenderaan selalu enggan masuk ke jembatan timbang saat kita bekerja. Mereka selalu mengetem di jalan, mempergunakan bahu kiri kanan jalan, sehingga menimbulkan dampak kemacatan bagi pengguna jalan lainnya. Sehingga tadi pukul 10.03 personil kita sudah mau dilanggar oleh para pengemudi ini. Terima kasih.